Halo teman-teman, saya Ica, saya Kos Cekar dari MamiKos dan sekarang saya lagi berada di Kos 403 nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama kosan ini, ikutin video ini ya. Kos 403 adalah kos campur yang beralamat di Jalan BB nomor 403 nih teman-teman. Nah, kosannya juga cukup strategis karena bisa diakses menggunakan mobil dan berada tepat di depan SD Muhammadiyah. Selain itu, kosan ini juga dekat sama Stasiun Kemayoran dan Pusat Perbelanjaan Atrium Plaza. Nah, di sekitar kos sendiri itu ada beberapa warung dan juga tempat makan. Untuk akses gerbangnya, nanti teman-teman akan pegang kunci masing-masing. Terus kalau untuk penjagaan, teman-teman nggak usah khawatir karena di sini penjagaannya juga udah 24 jam dan udah dilengkapi sama CCTV. Di bagian depan itu disediakan tempat untuk bertamu yang dibatasi hingga jam 11 malam dengan fasilitas meja dan juga kursi. Selain itu, disediakan juga lahan parkir yang cukup luas untuk motor tanpa ada biaya tambahan. Nah, kosannya sendiri itu ada dua lantai ya teman-teman. Dan ini adalah tampilan untuk lorong kos di lantai pertama. Untuk sistem listrik, di kawasan ini menggunakan sistem listrik token masing-masing. Nah, setiap kamar itu juga udah dapet kamar mandi di dalam masing-masing nih teman-teman. Dan untuk informasi juga, buat yang ingin isi berdua itu nggak ada biaya tambahan. Untuk fasilitas kamar mandinya, itu dilengkapi sama shower, terus toilet duduk, ember dan juga keran, beserta gayung. Nah, selain itu, nantinya teman-teman juga akan difasilitasi sama kasur, dan udah include juga sama lemari pakaian. Untuk informasi tambahan juga nih teman-teman, jadi di kosan ini juga udah dilengkapi sama wifi dengan kecepatan 10 mbps. Nah, setiap kamar juga udah dilengkapi sama AC dan juga jendela yang menghadap ke lorong kosan. Nah, kalau ini adalah tampilan untuk lantai duanya. Nah, teman-teman, itu tadi video kos checker saya di kos 403. Jadi, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk kos di sini, bisa langsung klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih udah ikutin video kos checker saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.